Ya, baik, terima kasih Makhpur melaporkan langsung dari Kraton Kasupuan Cirebon, begitu ya, terkait dengan Festival Seri Budaya Cirebon. Ini tadi adalah Tosan Aji, begitu ya, ini Tosan Aji itu senjata pusaka tradisional. Nah, ini senjata tradisionalnya tentu terbuat dari besi dan juga dianggap sebagai pusaka, begitu ya. Lalu ada berapa banyak dan bagaimana terkait pemeliharaan senjata pusaka tradisional yang ada di sana? Makhpur. Oke, untuk Tosan Aji atau pusaka leluhur ini ada beragam macam, ini ratusan bukan hanya dari Cirebon saja, saudara, namun juga Tosan Aji ini berasal, yang dipamerkan ini berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Yang paling unik di sini adalah Tosan Aji untuk keris yang biasa digunakan sebagai senjata para raja-raja atau sultan di zamannya. Amel. Makhpur, apakah di sana diperjual belikan? Jadi, kami masyarakat umum apakah bisa membeli barang-barang yang dipamerkan di sana? Atau memang hanya untuk dipertunjukkan saja? Ya, untuk pameran Tosan Aji ini, benda-benda pusaka ini selain dipamerkan, pengunjung juga mendapatkan edukasi terkait pusaka-pusaka peninggalan leluhur ini. Dan juga ini dapat, pengunjung juga dapat membelinya. Harganya ini mulai dari ratusan ribu, jutaan, uruhan juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah tergantung dari usia benda pusakanya sendiri. Demikian. Oke, baiklah. Jadi, ini bisa juga diperjual belikan, namun harganya juga cukup fantastis. Ya, jadi untuk Anda di rumah yang suka koleksi barang-barang antik, bisa datang sekarang ke Cirebon untuk mendapatkan kris-kris yang usianya sudah ratusan tahun ya, Meli? Ya, betul sekali. Tapi ini pasti tentu memiliki makna tersendiri, begitu ya, dari setiap senjata pusaka tradisional. Ada makna filosofisnya juga enggak, Makhpur, terkait dari senjata-senjata yang dipamerkan atau diperjual belikan di Festival Budaya Cirebon Dede? Terkait filosofi dari kandang-kandang pusaka sendiri, ini kita dahulu pusaka atau tosan agi ini digunakan sebagai senjata di era zaman wali sendiri untuk mengusir penjajah dan sebagai...